Intro Sahabat EKB Senang rasanya dapat menjumpai saudara Dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan Yang memandu kehidupan kita Bersama saya pendeta Natalia Papasoka Uneputi Dari lembaga pembinaan jemaat Gereja Protestan Maluku Renungan kita hari ini Minggu 10 November 2024 Ditulis oleh pendeta Daniel Kristanto Gunawan Dari GKI Coyudan Solo Dengan judul Ali Taurat dan Janda Yang dilandaskan pada Injil Markus 12 Ayat 38-44 Dan yang menjadi pusat perenungan kita adalah Markus 12 ayat 44 Sebelum membaca firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami merindukan mendengarkan suaramu Berbicara lah kepada kami Dan mempukan kami untuk mengerti Dan melakukan apa yang Tuhan gandaki Dalam nama Tuhan Yesus firman hidup Kami berdoa Amin Sahabat Sahabat Saya akan bacakan untuk kita Markus 12 ayat 44 Dengarkanlah firman Tuhan Sebab Mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang dimilikinya Yaitu seluruh nafkanya Sahabat Menurut kamus bahasa Indonesia Kata munafik Diartikan dalam tiga definisi Yaitu Berpura-pura percaya Atau setia kepada agama Dan sebagainya Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak Suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya Dan memuka dua Yesus menyindir Kemunafikan ahli Taurat Yang suka menampilkan hidup keagamaan Melalui jubah panjang Kursi kehormatan di ruang ibadah Dan perjamuan Serta doa-doa yang panjang Padahal Di balik semua itu Ada perbuatan jahat Yang Yesus sebutkan Yaitu Menelan rumah janda-janda Artinya tindakan ketidakadilan Terhadap kaum yang lemah Janda Pada masa itu Adalah golongan yang lemah Dan butuh dukungan Yesus Justru membandingkan kehidupan ahli Taurat Yang terhormat Dengan seorang janda Yang memberikan persembahan Meskipun jumlah persembahannya kecil Tetapi itu merupakan hampir seluruh uang Yang dimilikinya Janda ini Memberi dari kekurangannya Sebagai bentuk kesungguhan hatinya Dalam beribadah Ia tulus dan tidak munafik Sahabat Kita perlu memeriksa Kehidupan iman kita masing-masing Apakah selama ini Kita menjalani ibadah Demi pencitraan Yang menjebak kita Kedalam kemunafikan Apakah kita rajin ke gereja Karena kerinduan pada Tuhan Atau terpaksa Karena tugas pelayanan Apakah kita melayani Karena pemberian diri Atau mencari pengakuan Di mata orang Kita perlu sungguh Memeriksa diri Agar tidak menjadi Ahli-ahli Taurat yang menafik Kita perlu belajar Dari janda miskin Yang mempersembahkan Yang ia punya Dengan ketulusan hati Tanpa alasan ini Itu apalagi Pamri Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami membutuhkan Tolong bantu kami Tidak menjadi orang yang menafik Ampuni kelemahan kami Dan ajar kami Menyatakan Kerinduan kami Kepadamu Dalam hidup kami Yang nyata Di dalam namamu Tuhan Yesus Tuhan kami Kami berserah diri Amin Sahabat Demikian renungan Kita hari ini Jangan lupa Subscribe Like Dan bagikan Kepada sahabat-sahabat kita yang lain Tuhan memberkati Terima kasih